Indonesia mempunyai equalizer! Direktur Teknik PSSI beberkan calon lawan Timnas Indonesia di FIFA Match Day Maret tahun 2023. Indra Syafri menyebut bahwa lawannya belum ditentukan, namun mungkin tidak jauh berbeda dari Kurasau. Squad Garuda, julukan Timnas Indonesia, hendak mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2023. Laga FIFA Match Day yang pertama pada tahun 2023 akan digelar bulan Maret mendatang, dan teka-teki mengenai calon lawan pun bermunculan. Terakhir kali Indonesia bermain di FIFA Match Day adalah pada September tahun 2022 lalu kontra Kurasau. Mereka adalah negara peringkat ke-84 FIFA, dan Indra Syafri membeberkan bahwa calon lawan pada Maret tahun 2023 ini nampaknya tak berbeda jauh kualitasnya dengan negara asal Kepualuan Karibia itu. Kami mungkin tidak jauh beda dengan tim-tim yang sekelas Kurasau, kata Indra Syafri di Jakarta, Senin tanggal 30 Januari tahun 2023. Indra Syafri belum bersedia berbicara lebih jauh mengenai calon lawan Timnas Indonesia di FIFA Match Day Maret tahun 2023. Namun, dia berjanji untuk mengumumkannya jika memang sudah bisa dipublikasikan, sudah, jangan dulu. Nanti tidak enak kami umumkan, tapi dia, lawan, merasa tidak dihubungi. Jadi, sabar saja, ucapnya, Indra Syafri mengatakan calon lawan pastinya akan dipertimbangkan dahulu oleh Sin Taeyong. Jika sesuai rekomendasi pelatih asal Korea Selatan itu, pihaknya baru akan memutuskannya. Siapapun lawan FIFA Match Day hasil diskusi saya dengan Coach Sin. Kami ada merancang karena kemarin dengan Piala AFF 2022 prestasinya sedikit turun, katanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.